Inilah daftar terbaru aplikasi pinjaman online yang memang terancam bangkrut ya Kenapa bisa terancam bangkrut? Karena ini dilihat dari nilai TKB 90-nya ya Apa saja daftar aplikasinya? Kita simak video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian bersama saya disini Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walau piat dan selalu dimudahkan rezekinya Di video kali ini saya akan update lagi aplikasi-aplikasi pinjaman online di tahun ini yang memang terancam bangkrut Karena ini dilihat dari nilai TKB 90-nya Karena kalau seperti ini terus-menerus, pastinya mereka juga akan gulung tikar Sebelum saya bahas apa saja aplikasinya yang baru bergabung di channel ini Bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik-klik subscribe yang ada di bawah Dan juga menunjukkan notifikasi loncengnya supaya saat upload waktu itu baru kalian mendapatkan pemberitahuannya Serta dukung channel ini, kawal channel ini untuk menjalankan program bebas hutang Mudah-mudahan program ini berjalan ya Amin Oke kita lanjut membahas topik kali ini Disini banyak sekali sekarang itu aplikasi-aplikasi yang memang terancam bangkrut Dikarenakan apa? Karena banyak sekali nasabah yang gagal bayar Mereka itu tidak mendapatkan untung sama sekali Malah sekarang itu nilai TKB 90-nya itu memang sangat buruk Dan kalau seperti ini terus-menerus, maka mereka akan gulung tikar Karena apa? Karena dari OJK pun akan memberikan sanksi seperti pencabutan izin Ataupun bahkan investor-investor akan menghilang Dikarenakan memang mereka terus merugi Apa saja sih daftar aplikasinya? Simak saja video ini, saya akan tampilkan di bawah Nah ini ada teman-teman daftar aplikasinya Ada berikut ini ada daftar beberapa di antaranya teman-teman Yang pertama itu adalah Tanipan teman-teman Karena nilai TKB-nya itu 36,07 ya Kedua Pintex ya Yang ketiga itu Danapix Kalau Danapix sih dari data memang mereka itu sudah gulung tikar teman-teman Tapi mereka adalah memang salah satunya Lihat menyentuh 75% dia itu gulung tikar Yang ke selanjutnya Samir ya Samir sudah 80% ada kemungkinan juga teman-teman ya Yang selanjutnya terus Aiku Lalu ada iGrow Yang selanjutnya adalah jembatan emas Langsung ada juga pin emas Modalku Dan ini adalah pinjaman go Yang selanjutnya adalah pinjam you Dan juga pin daya juga teman-teman Koin P2P juga Cash cepat Modal nasional Ada modal Dan juga aplikasi Cairin teman-teman Nah inilah daftarnya yang memang Mungkin ya ini terancam bangkrut Dikarenakan TKB 90 nya seperti ini teman-teman Kalau mereka terus seperti ini Maka mereka juga bisa-bisa akan gulung tikar teman-teman Jadi untuk teman-teman yang gagal bayar di aplikasi ini Tenang saja Karena aplikasi ini juga memang tidak ada yang namanya DC lapangan teman-teman Seperti itu Nah itulah beberapa daftar aplikasinya Mudah-mudahan ini sih memberikan informasi untuk kita semua Dimana kita Jika memang gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini Pastinya Memang mereka itu akan terancam bangkrut Akan gulung tikar Jadi kemungkinan jika seperti ini Mereka akan tutup juga teman-teman Seperti itu ya Oke mungkin saja sedikit informasi Mudah-mudahan bermanfaat Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih